Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda nanti belajar di program kalian teknik pemesinan. Pada kesempatan ini, akan saya jelaskan apa itu teknik pemesinan. Karena saya yakin Anda masuk di jurusan teknik pemesinan, itu masih banyak yang belum paham tentang apa itu teknik pemesinan. Kompetensi klientik pemesinan merupakan jurusan yang memperkenalkan dan mempelajari proses pengerjaan kompanan mesin atau peralatan lainnya yang memerlukan perencanaan dan proses pembedaannya dengan menggunakan alat-alat mesin prekakas industri. Jadi jelas bahwa di jurusan teknik pemesinan, itu arahnya adalah untuk proses pembuatan komponen-komponen mesin. Kemudian bagaimana nanti peluang kerja lulusan jurusan teknik pemesinan, khususnya untuk siswa SMA Indonesia Budayu yang dalam lama pelajaran adalah selama tiga tahun. Kita lihat di sini bahwa ada beberapa bidang kerja yang nanti akan bisa dimasuki. Yang pertama adalah nanti sebagai operator mesin bubun. Apa itu mesin bubun? Sebutnya salah satu mesin perkakas yang fungsinya adalah membuat komponen-komponen yang bantuinnya silinder. Kemudian yang kedua, Anda nanti bisa menjadi operator mesin prekakas. Apa itu mesin prekakas? Mesin prekakas adalah salah satu mesin perkakas industri yang fungsinya mungkin banyak kita lihat di komponen mesin. Salah satu adalah untuk membuat komponen-komponen. Kemudian peluang kerja yang ketiga, bisa sebagai operator mesin berindah. Tentu saja mesin gerindah ini berbeda dengan mesin gerindah yang sering kita lihat di bengkel-bengkel kecil, di tukang kayu, di tukang batu, itu lain. Mesin gerindah di sini adalah standar industri. Nanti di dalam pelajaran, Anda akan belajar tentang mesin gerindah. Kemudian yang ketiga, sebagai operator mesin bubun atau fresh dengan sistem yang lebih canggih lagi, yang dikenal dengan mesin CNC. Di sini merupakan generasi terbaru dari mesin-mesin prekakas yang sedar. Semua perencanaan, semua program dimasukkan dalam sistem sebuah komputer yang nantinya dimasukkan dalam sebuah mesin CNC, itu sudah menjadi sebuah produk yang memiliki kualitas standar ukuran, itu yang sangat presisi. Kemudian, peluang yang kelima, juga nantinya diarahkan menjadi seorang wira usahawan di bidang machinery engineering. Bidang ini sekarang ini sangat berpeluang besar sekali di pasaran. Karena apa? Karena adalah bidang kerjanya itu, salah satunya adalah membuat suku cadang yang tidak ada di pasaran. Banyak sekali komputer-komputer yang di pasaran tidak ada. Nah, ini menjadi salah satu peluang untuk bidang usaha. Nah, kemudian akan saya jelaskan di sini juga apa sih nanti didirian kesinan mata pelajaran yang akan dipelajari. Nah, ini kita ambil tiga kelompok. Yang ini khusus untuk program produktif atau program pejuruan. Kalau yang program umum saya kira sama untuk semua jurusan. Tetapi yang saya sampaikan di sini adalah program mata pelajaran produktif. Nah, di kelas 10, di kelas 10, itu adalah materi muatan peminatan kejuruan. Nah, di dalam materi ini, melibuti apa? mata pelajarannya adalah simulasi dan komunikasi digital. Kemudian fisika dan kimia. Kemudian yang kelompok kedua, ini nanti di kelas 10, selain materi mata pelajaran kejuruan, juga ada materi dasar program kejuruan. Nah, mata pelajaran ini melibuti apa? Gambar teknik mesin. Nah, ini gambar teknik mesin menjadi mata pelajaran yang wajib, yang harus dikuasai oleh anak-anak kejuruan teknik mesin. Karena apa? Model dasar sebelum kita membuat sebuah komponen, adalah harus bisa membuat perencanaan. Selain perencanaan, juga Adu harus membuat gambar. Nanti akan disampaikan tentang dasar-dasar gambar dari mesin. Kemudian mata pelajaran selanjutnya adalah pekerjaan dasar teknik mesin. Ini kecedulannya adalah mata pelajaran dasar praktek. Apa materinya? Tentang pekerjaan, pikir, menggergaji tangan, melakukan pengepasan, melakukan pengeburan. Dalam materi pelajaran ini, nanti adalah membuat sebuah produk. Dan itu produknya, satu anak, satu produk. Sehingga harus apa? Harus jadi. Dan yang selanjutnya adalah pelajaran tentang dasar perancangan teknik mesin. Di situ nanti akan Anda belajar tentang mekanika, ada fisika, ada perhitungan kemampuan gaya, dan sebagainya. Materi muatan penelitian kejuruan dan materi dasar penelitian kejuruan itu Anda temukan di kelas 10 ini. Kemudian yang ketiga adalah kelompok kompetensi keahlian. Nah, di sini sudah menjurus tentang teknik pommesinan yang sebenarnya. Meliputi apa saja? Ada mata pelajaran gambar teknik manufaktur. Ini merupakan tingkat terlanjut dari gambar teknik mesin. Kalau dalam gambar teknik mesin dilakukan secara manual, dengan kertas, dengan penggaris, dengan pensi. tetapi kalau sudah dengan teknik gambar manufaktur, kita menggunakan komputer. Ini hasilnya akan lebih bagus, lebih presisi. Nah, kemudian mapel yang lain adalah teknik pemesinan bubut. Nah, teknik pemesinan bubut di sini, Anda pelajari bagaimana cara mengoperasikan yang sesuai dengan SOP. Standar prosedur operasional. Kemudian, ada teknik pemesinan fresh. Ini sama. Jadi, mengoperasikan mesin fresh. Dari tingkat dasar, membuat bidang rata, bahannya apa, Pak? Bahannya adalah logam. Jadi, kalau di kelompok pemesinan, ini bahannya adalah logam. Jadi, kalau di teknik pemesinan fresh ini, dari dasar, bagaimana cara setting mesin, bagaimana mengikuti mesin, dipelajari di sini. Kemudian, teknik pemesinan gerinda. Seperti yang saya sampaikan di muka tadi, gerinda di sini berbeda dengan gerinda yang ada di bengkel-bengkel kecil. Di tukang las, di tukang batu, tukang kayu, tukang besi. Ini berbeda. Gerindanya adalah gerinda yang standar industri. Di bengkel kita ada namanya service branding. Jadi, itu mesin gerinda datang. kemudian, MAPL yang lain adalah teknik pemesinan CNC. Jadi, di sini, yang CNC di sini, ada dua yang kita punya di sebelah kita. Satu mesin bukut dan satu mesin fresh. Ini merupakan mesin yang sudah canggih di saat ini. Standar industri. Jadi, kalau di dalam sebuah industri membuat sebuah komponen dalam jumlah yang besar, itu sudah tidak dilakukan dengan mesin bukut press yang konfisional tadi. tapi sudah membuat mesin CNC yang diprogram dengan komputer. Itu membuat komponen dalam jumlah seribu, itu ukurannya sama. Lain kalau yang dengan mesin bukut manual. Membuat satu komponen, membuat dua komponen, tiga komponen, mungkin ada ada selesai ukuran. atau tingkat kehalisannya berbeda. Tapi kalau di CNC, bisa sama. Kemudian, yang terakhir adalah tentang wira usaha di sini. Belajar sebagai wira usaha. Dari perencanaan, proses pembuatan, sampai pada proses pendualan, sampai terakhir adalah perhitungan untung dan ruti di sini. Kemudian, yang akan saya pernolakan di jurusan pemesinan, itu kita memiliki lima staf pengejar. Adapun, yang pertama, saya sendiri, Berat Mokos Biaris SPD, sebagai pelajar jurusan. Kemudian, Bapak Isam, Pak SPD, sebagai analis jurusan. Kemudian ada Pak Pusari SPD, Pak Waspital SPD, dan Pak Eko Wayung, Bukur SPD. Nantinya, anak-anak semua pasti akan diajar oleh Bapak-Bapak. Kemudian, di bengkel juga dibantu seorang tenaga pendidikan, yaitu Bapak Sanyoto, yang nanti tugasnya apa? Melayani dalam hal pinjam alat. Kalau pinjam alat, itu ya dari yang pinjamnya bersih, kembali juga harus bersih. pinjam 5 tikir, kembali 5 tikir. Dan juga tentang perawatan alat, harus kita menjadi tanggung jawab bersama. Kemudian, akan saya perlahkan tentang kondisi bengkel teknik mesin kita. Ruang kerja logam dasar, itu banyak ragu. satu anak, satu ragu. Ragu, apa fungsinya? Untuk menjepit benda kerja. Jadi, kalau tidak dijepit, sulit kita mengerjakan. Banyak kan besi, harus dipikir, dipegang pakai namanya ragu. Itu ruangannya di luar. Di luar, jadi tidak pengap. Karena biasanya kalau kerja bangku itu, pasti keringatnya banyak. kemudian yang sebelah itu ruang mesin. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, ada banyak mesin di situ. Yang berjejer, ada biru, hijau, itu adalah mesin bubut. Itu yang pojok, ada mesin baru. Mesin baru. Kemudian, sebelah ada mesin press, semua mesin-mesin manual ada di ruang mesin. Lihat, kemudian, nah ini, ini ruang CNC. Ruang CNC, itu mesinnya besar-besar. Yang paling depan mesin bubut, CNC, dan mesin press CNC. Ini sudah standar industri. Mesin ini kemarin dipakai di ajang Lomba Kokosesi Nasional. Bidang Lomba Mesin Bukut CNC. Kemudian, ada ruang komputer. Itu apa? Ini untuk mata pelajaran teknik manufaktur. Gambar menggunakan komputer. kemudian, nah ini, apneka kegiatan teknik komosina. Pelaksana praktik industri. Nanti kalau Anda sudah naik kelas dua, kelas dua di semester genap, maaf, ganjil, itu sorry, kelas sebelas di semester genap, sekitar bulannya, bulan April, Mei, Juni. Sekitar itu, Anda melaksanakan praktik industri. Praktik di bengkel, praktik di industri-industri. Untuk apa? Untuk mempraktekan pelajaran di sekolah, yang tadi itu ada praktik mesin buku, praktik mesin press, DNC, kerja bangku, terus dipraktekan di bengkel industri. nanti kalau di Jogja banyak. Itu contohnya ada di Madukismo itu selama tiga bulan. Nanti kalau sudah kelas dua belas, tiga bulan lagi. Jadi Anda wajib melakukan perkerjaan adalah selama enam bulan. Kemudian juga ada kegiatan kunjungga industri. ini dilaksanakan untuk apa? Untuk mengenal tentang dunia industri. Nah, disitu kita dulu pernah di PT Barata. Kemudian ini siswa praktek memperhatikan mesin pres. Dila disitu benda kerjanya disayat dengan pisau sifanya menjegom pastikan. Sebelahnya tentang mesin bubur. Nah, faktor keselamatan yang disini harus diutamakan. Harus pakai kacamata sarung panah. kalau sekarang harus pakai masker. Nah, ini praktek tadi itu mesin CNC. Ya, disini praktek penggunaan mesin CNC. Nah, kemudian di jurusan teknik pemesinan kita sudah meraih beberapa prestasi lomba LKS tingkat proven CV. LKS itu Lomba Kompetensi Siswa. Merupakan salah satu ajang untuk menunjukkan kemampuan keterampilan di bidang juruan, di bidang produktif. Alhamdulillah, selama dua tahun berurut kita itu dapat juara. yang pertama tahun 2012 juara tiga bidang pattern making. Pattern making itu seperti membuat model dari bahan aluminium. Untuk apa? Rencana produk. Kemudian tahun 2019 juga juara tiga bidang prototip model. Lumayan ini. ini juara tiga dapat tiga juta. Ya, itu sedikit tentang keadaan bengkel di jurusan teknik musik. Ya, mungkin nanti akan kami tampilkan kalau tadi berupa hanya slide-slide saja, nanti kita lihat tentang kegiatan di bengkel teknik pemasinan tentang musik-musik yang saya perkenalkan. Selamat belajar. Tiga kompetensi keahlian teknik pemasinan atau TPM. Tidak terima Tidak terima Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton